Saudara Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri memberi pandangan mengenai tanggung jawab pemimpin negara hingga kecurangan pilpres. Megawati Soekarno Putri menyebut, Presiden kini terkesan memperjuangkan kepentingannya sendiri atau keluarga dan itu fatal. Kenegarawanan Hakim Konstitusi Itulah judul tulisan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri hari ini di Harian Kompas. Bak surat terbuka terhadap penguasa. Di awal tulisannya Megawati menekankan, Tanggung jawab penguasa seperti Presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka, bila Presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya itu fatal. Sebab Presiden adalah milik semua rakyat Indonesia. Megawati juga menulis, Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi. Kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan Presiden. Sehingga Megawati menuntut sikap kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dan moral. Di akhir tulisan tangannya, Megawati bahkan mengingatkan, Tidak ada kekuatan yang menghalangi Fajar menyingsing di ufuk timur. Sadarlah, insaflah. Ingat, nama-nama kalian akan tertulis dalam sejarah Republik Indonesia. Semoga. Amikus Kuryei Nuansa tudingan yang ditujukan pada Jokowi dan Gibran, ditanggapi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ia mempersilahkan siapapun yang bisa membuktikan dugaan kecurangan Presiden di pemilu 2024. Mengenai majunya Gibran, Bahlil katakan tidak ada aturan yang melarang anak Presiden untuk maju di pemilu. Selama itu bisa dibuktikan monggo saja. Tetapi ini kan masih dugaan, dugaan, dugaan. Yang namanya duga, kita juga jangan so-uzon. Nggak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya Presiden, dari mana? Emang ada aturan yang mengatakan bahwa anak dari seorang Presiden nggak boleh jadi wapres atau jadi Presiden? Kalau itu ada, oke. Kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur nggak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur. Nggak ada juga kan? Hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat. Hingga kini, proses sengketa dugaan kecurangan pemilu masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Semua pihak wajib menghormati proses karena setiap tudingan perlu dibuktikan.